Putin bakal bangun dua pangkalan militer Rusia di Ukraina. Dizintegracia russego miro. Nanexenie udara reaktivnymi беспилotnymi letatelami aparatami советского производства po voenem aerodromom Gagilevo v Rizantzko oblasti i Angele sara tosko oblasti. Sredstvami противovosdusnoj oborona VKS rossi, letevši na maloj visote ukrainskei BPLA, byli perihvajeni. V rezultate padenia i vzryva na rossiiskih aerodroma oblomkav reaktivnych беспилotnikov byla nesnacitelno povrreždena obšivka korpusov dvok samoletov. 3 rossiiskih warna slojcih tekniskih sastava naħadziskih sastava Rusia berencana membangun dua pangkalan militer di wilayah selatan Ukraina yang dikuasai Moskow selama invasi berlangsung. Kremlin menuturkan pembangunan pangkalan militer itu ditujukan demi mendukung aktivitas Angkatan Laut Ukraina. Pelabuhan Berdians dan Mariupol berfungsi penuh kami berencana membangun pangkalan militer untuk mendukung kapal layanan darurat dan perbaikan unit di Angkatan Laut kata Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soigu pada Rabu 21 Desember. Percanda tersebut diutarakan Soigu saat terrapat dengan Presiden Vladimir Putin dan petinggi militer Rusia di Moskow. Pelabuhan Berdians ada di wilayah Zaporizhia dan Pelabuhan Mariupol di wilayah Mariupol selatan Ukraina. Rusia telah menduduki Mariupol sejak awal invasi berlangsung pada Februari lalu. Wilayah itu menjadi salah satu titik perang tentara Rusia versus Ukraina. Rencana pembangunan pangkalan militer ini berlangsung ketika pasukan Rusia dilaporkan terus mengalami kemunduran di Ukraina. Rencana pembangunan pangkalan militer ini berlangsung ketika pasukan Rusia dilaporkan terus mengalami kemunduran di Ukraina. Pasukan Putin di beberapa titik di medan perang dikabarkan terus melemah hingga mengalami kekurangan logistik sampai kelabaran. Anggota Parlemen Rusia sekaligus ex-general militer Andrei Gurulyov mengatakan saat ini tentara Rusia hanya bisa bermanuver dalam mode pertahan menghadapi perlawanan pasukan Ukraina. Sejak awal September lalu pasukan Ukraina terus melancarkan serangan balasan dengan bantuan senjata dari Paran. Pasukan Presiden Vladimir Zelensky pun berhasil merebut kembali sejumlah wilayah yang sempat diduduki Rusia selama invasi berlangsung. Rusia berencana membangun dua pangkalan militer di wilayah selatan Ukraina yang dipuasai Moskow selama invasi berlangsung. Kremlin menuturkan pembangunan pangkalan militer itu ditujukan demi mendukung aktivitas Angkatan Laut Ukraina. Pelabuhan Berdians dan Mariupol berfungsi penuh kami berencana membangun pangkalan militer untuk mendukung kapal layanan darurat dan perbaikan unit di Angkatan Laut. Kata Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soegov pada Rabu 21 Desember. Perjalanan tersebut diutarakan Soegov saat rapat dengan Presiden Vladimir Putin dan petinggi militer Rusia di Moskow. Pelabuhan Berdians ada di wilayah Sepulisia dan pelabuhan Mariupol di wilayah Mariupol Selatan Ukraina. Rusia telah menduduki Mariupol sejak awal invasi berlangsung pada Februari lalu. Wilayah itu menjadi salah satu titik perang tentara Rusia versus Ukraina. Rencana pembangunan pangkalan militer ini berlangsung ketika pasukan Rusia dilaporkan terus mengalami kemunduran di Ukraina. Rencana pembangunan pangkalan militer ini berlangsung ketika pasukan Rusia dilaporkan terus mengalami kemunduran di Ukraina. Pasukan Putin di beberapa titik di medan perang dikabarkan terus melemah hingga mengalami kekurangan logistik sampai kelaparan. Anggota Parlemen Rusia sekaligus eks-general militer Andrei Guruliov mengatakan saat ini tentara Rusia hanya bisa bermanuver dalam mode pertahan menghadapi perlawanan pasukan Ukraina. Sejak awal September lalu pasukan Ukraina terus melancarkan serangan balasan dengan bantuan senjata dari Barat. Pasukan Presiden Vladimir Zelensky pun berhasil merebut kembali sejumlah wilayah yang sempat diduduki Rusia selama invasi berlangsung. Rusia berencana membangun dua pangkalan militer di wilayah selatan Ukraina yang dikuasai Moskow selama invasi berlangsung. Kremlin menuturkan pembangunan pangkalan militer itu ditujukan demi mendukung aktivitas agatan laut Ukraina. Pelabuhan Berdians dan Mariupol berfungsi penuh kami berencana membangun pangkalan militer untuk mendukung kapal layanan darurat dan perbaikan unit di agatan laut. Ketua Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soegov pada Rabu 21 Desember. Perjalanan tersebut diutarakan Soegov saat terrapat dengan Presiden Vladimir Putin dan petinggi militer Rusia di Moskow. Pelabuhan Berdians ada di wilayah Zaporizhia dan Pelabuhan Mariupol di wilayah Mariupol Selatan Ukraina. Rusia telah menduduki Mariupol sejak awal invasi berlangsung pada Februari lalu. Wilayah itu menjadi salah satu titik perang tentara Rusia versus Ukraina. Rencana pembangunan pangkalan militer ini berlangsung ketika pasukan Rusia dilaporkan terus mengalami kemunduran di Ukraina. Rencana pembangunan pangkalan militer ini berlangsung ketika pasukan Rusia dilaporkan terus mengalami kemunduran di Ukraina. Pasukan Putin di beberapa titik di medan perang dikabarkan terus melemah hingga mengalami kekurangan logistik sampai kelaparan. Anggota Parlemen Rusia sekaligus ex-general militer Andrei Guruliov mengatakan saat ini tentara Rusia hanya bisa bermanuver dalam mode pertahan menghadapi perlawanan pasukan Ukraina. Sejak awal September lalu pasukan Ukraina terus melancarkan serangan balasan dengan bantuan senjata dari Barat. Pasukan Presiden Vladimir Zelensky pun berhasil merebut kembali sejumlah wilayah yang sempat diduduki Rusia selama invasi berlangsung. Rusia berencana membangun dua pangkalan militer di wilayah selatan Ukraina yang dikuasai Moskow selama invasi berlangsung. Kremlin menuturkan pembangunan pangkalan militer itu ditujukan demi mendukung aktivitas Angkatan Laut Ukraina. Pelabuhan Berdians dan Mariupol berfungsi penuh kami berencana membangun pangkalan militer untuk mendukung kapal layanan darurat dan perbaikan unit di Angkatan Laut. Kata Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soegov pada Rabu 21 Desember. Perjalanan tersebut diutarakan Soegov saat rapat dengan Presiden Vladimir Putin dan petinggi militer Rusia di Moskow. Pelabuhan Berdians ada di wilayah Zaporizhia dan Pelabuhan Mariupol di wilayah Mariupol selatan Ukraina. Rusia telah menduduki Mariupol sejak awal invasi berlangsung pada Februari lalu. Wilayah itu menjadi salah satu titik perang tentara Rusia versus Ukraina. Rencana pembangunan pangkalan militer ini berlangsung ketika pasukan Rusia dilaporkan terus mengalami kemunduran di Ukraina. Rencana pembangunan pangkalan militer ini berlangsung ketika pasukan Rusia dilaporkan terus mengalami kemunduran di Ukraina. Pasukan Putin di beberapa titik di medan perang dikabarkan terus melemah hingga mengalami kekurangan logistik sampai kelaparan. Anggota Parlemen Rusia sekaligus ex-general militer Andrei Guruliov mengatakan saat ini tentara Rusia hanya berlangsung